Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di cabang baru Laskarba 5757 Laskarba Dander Tepatnya di Desa Majorano guys Ketamatan Dander Dari Elburu deket Dari SMK deket Wondok deket Dari mana mana deket guys Kau kesana kesana Mampir dulu kesini Bungunya luas guys Lebar ini para senior-senior kita guys Sawah adem banget Ini ruangan utama kita Kalau di rumah Saya rumah Teman-teman semua ini mungkin ruang tamunya lah Jadi nanti masuk langsung disambut disini Semuanya nanti dijadakan disini Mulai dari buah Snack, minuman Semuanya ada disini semua Tempatnya sangat lega Bisa dilihat Dan bersih sekali guys Kita lihat bersih sekali Sangat nyaman untuk Ditempati Apalagi untuk pelagang-pelagang setia Laskar buah seperti anda-anda semua Jadi ini Ini akan udah diterobosan yang sangat besar buat Laskar buah Telat yang sangat besar Yang megah Yang luas Dan nantinya juga akan menambah kenyamanan Para Pecinta buah Untuk berbelanja disini Lalu kita lihat Ruangan-ruangan yang lainnya yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh Lapangan futsal Eh salah ya Kayak lapangan futsal guys Enak sekali guys Kita lihat Mun Ini nih yang menjadi gerda-gerda menjadi shadaman nih tapi untuk dalam yang terdekat ini mungkin belum dulu ya kita masih menyesuaikan dulu dan yang pasti nanti di depan itu buah bayangin aja sempat segeri itu seluas itu bakal diisi buah apa aja ya kan nanti aja, nanti aja di bawahnya sudah launching ya kira-kira kapan lu? Insya Allah akhir bulan Juli Laskar Buahan Dander sudah mulai buka doakan tetap ramekan guys apalagi setelah bulan Juli biasanya bulan Agustus pasti akan ramai dengan kelompok kelahiran Agustus kelahiran Agustus saya bilang ya 60 meter masa sini-situ 60 meter? jangan salah masih banyak lagi yo wah kayak penjara guys coba buat apa mas ini buat apa ya kelam renang enak kali ya buat mas masjid apa ya bisa ditanami buah bisa mas kita 6 buah bisa kira-kira buah apa yang coba buat apa aja cocok asal jangan lantur parit siap kebelah juga ada fasilitasnya kamar mandi juga bersih kok dilihat dulu mas luar biasa guys seperti ini putih bersih dan semoga tetap terjaga sampai lascar buah beroperasi nantinya ya dan nantinya lascar buah tidak cuma untuk buka di tempat ini aja ya rencana dari bos kami dalam kota juga banyak yang mau buka nih jadi buat sahabat-sahabat yang ada di kota jangan khawatir tetap bisa menikmati buah yang murah juga segar kalau dulu kalau terkenanya lascar buah cuma di blosok-blosok di desa-desa nantikan ganti dan kami di kota-kota coba tanya-tanya ke ini nih manajer-manajernya lascar buah kita ketemu Pak Bos Bapak Juwarto ini selaku manajer bisa merangkap sebagai manajer semuanya sudah bisa gimana Pak ini rencana mau dibawa kapan untuk lascar buah cabang bander ini kayaknya para pecinta lascar buah sudah menunggu-nunggu ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saat ini sudah jadi kita garacana setidaknya sekurang-kurangnya 10 hari sebelum 17 Agustus hari-hari itu hari-hari yang sangat bagus momen-momen yang sebagian bagus sebenarnya karena itulah hebatnya orang Indonesia ada perayaan tentang kemerdekaan kita lomba-lomba itu atau kelihatan semua atau kelihatan macam-macam lah itu sangat butuh banyak sekali buah jadi kita siapkan untuk menyambung semuanya dan kalau di cabang bander ini kenapa bangunnya luas sekali Pak kalau yang lain kan standar nasional lascar buah lah ini kenapa luas banget sampai 60 meter ini mau dibuat apa jawab Oke kita bismillah ya kita ada plan untuk kedepannya kita lihat potensi ekonomi pujonegore luar biasa terutama wilayah pujonegore keselatan itu kelas ekonominya luar biasa juga jadi kita siapkan yang depan buah nanti belakangnya kita siapkan semacam fresh mat ya kita akan coba seperti itu baik terima kasih semua semua tanggapan-tanggapannya menelaskan buah kita kita lanjut dengan kepala distribusi kita yang tugasnya mengirim-mirim buah tukang balapan di jalan guys ini di halaman belakangnya halaman belakangnya seperti lapangan futsal lagi lapangan bola ini mah oke nah sekarang kita dengan Mas Maimun Mas Maimun ini kepala bagian distribusi alias bagian belanja-belanja buah kirim-kirim buah dan menyediakan buah yang segar untuk kita semua kita tanya-tanya ini kan lascar buah semakin berkembang nih ya outletnya semakin banyak juga gimana sih Mas Maimun untuk mengelola itu semua apakah kita menggunakan sistem yang lama jadi kita belanja sendiri kesana 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 untuk memperoleh sebuah maupun buah impor maupun buah lokal untuk belanja ya selalu berangkat dan untuk selalu berinovasi yang baru yang baru pemikiran-pemikiran baru dari pemasukan dari yang teman-teman lainnya atau gimana itu ya jadi selalu ada sinergitas jadi antara pemasaran tambah distribusi ya betul kalau tuh barang Mas Maimun eh barang gimana sih biar tetap segar untuk sampai di tengah konsumen itu kan lascar buah selalu punya visi menyediakan buah segar dan murah tentunya ya yang pastinya kalau buah lokal langsung metik dari kebunnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan yang murah terutama untuk pelanggan-pelanggan lascar buah jadi habis motik itu langsung dikirim ya betul langsung habis motik langsung dikirim berarti Mas Maimun ini mempunyai partner ya ya partner dari Nganju, Banyuwangi dan Surabaya buah impor kalau mau menawarkan buah-buah bisa hubungi ke saya di bawah ini namanya di bawah ini nanti ya jangan lupa ya guys pembukaannya lascar buah dander pada akhir Juli atau awal Agustus ya ramekan ya guys banyak promo-promo yang menanti Anda mungkin cukup ya cukup sudah kita akhiri kita pahami dulu kita kapan-kapan kita lanjut lagi nanti pembukaan pastinya kita tayangin lagi di channel kesayang kita tentunya lascar buah 57 selamat menikmati